Jika Anda sedang berkunjung ke kota Cirebon, tak ada salahnya untuk mampir ke keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, keraton Kasepuhan Cirebon ini dinobatkan menjadi keraton tertua di Indonesia yang telah dibangun pada tahun 1430 Masehi Silam oleh Raden Walang Sungsang, Putra Mahkota Kerajaan Bajajaran. Bangunan peninggalan sejarah yang telah berusia 600 tahun ini dahulu diberi nama Keraton Pakungwati yang memiliki arti Udang Perempuan, di mana secara geografis kota Cirebon berada di tepi laut pantai utara Pulau Jawa dan menjadi tempat para nelayan mendapatkan udang laut atau udang kecil, sehingga diberi nama Cirebon yang berasal dari kata Cirebon. Setelah masa kepemimpinannya usai, Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang menyerahkan keraton Kasepuhan Cirebon kepada menantunya yakni Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1479 Silam. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari sembilan wali Songo yang menyebarkan peradaban agama Islam melalui media dakwah di Tanah Sunda, Jawa Barat. Pada masa kepemimpinannya, tahun 1479 hingga 1568, Sunan Gunung Jati berhasil membawa keraton Kasepuhan berada di masa kejayaannya. Sunan Gunung Jati seorang raja juga seorang pembesar agama, yaitu wali. Wali yang di Jawa yang jumlahnya sembilan disebut Songo, Sunan Gunung Jati dari garis ayah itu turunan timur tengah, turunan kanjeng Nabi Muhammad. Dan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, beliau wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda. Jadi beliau ya awliya juga umar, pemimpin negara juga seorang pembesar agama Islam. Jadi banyak sekali nuansa-nuansa yang menggambarkan keislaman. Dan juga ada corak Cina di situ, karena ada pengaruh Cina juga dari istri yang dari Cina. Menjadi pusat penyebaran agama Islam melalui pendekatan sosial budaya dan politik, maka tak heran, ornamen arsitektur keraton Kasepuhan sangat kental dengan nuansa keislaman, yakni dengan adanya Mande Semartinandu, yang merupakan bangunan dengan dua buah tiang, yang melambangkan kalimat jahadat berfungsi sebagai tempat duduk penasehat raja. Ada pula beduk samogiri yang berada tepat di bawah langgar agung keraton Kasepuhan, yang hingga saat ini masih digunakan untuk tradisi tabuh ludak, yakni tradisi keraton Kasepuhan Cirebon saat menyambut bulan suci Ramadan. Di dalam keraton Kasepuhan Cirebon juga terdapat sebuah museum, tempat penyimpanan benda-benda pusaka milik keraton. Di dalam museum tersebut juga terdapat kereta kencana milik keraton bernama Kereta Singobaro, di mana kereta ini dulunya digunakan oleh Raja dan Sultan Cirebon dengan menggunakan tenaga empat ekor kerbau.